Pemerintah Provinsi Bungkulu melakukan kerjasama dengan Bulog Bungkulu untuk mengelola gabah hasil petani. Melalui kerjasama ini, Gubernur memastikan gabah dari petani Bungkulu akan dikelola di dalam Provinsi Bungkulu atau tidak di Provinsi Tetangga. Dikatakan Gubernur, dalam kondisi tidak kemarau, gabah Provinsi Bungkulu surplus melebihi kebutuhan masyarakat, dan sisanya dijual ke Provinsi Tetangga seperti Lampung. Melalui kerjasama ini, Bulog akan mengelola gabah dari petani, dan hasilnya dalam bentuk beras akan dijual ke masyarakat. Selanjutnya, terkait distribusi beras di musim kemarau juga siap untuk berkolaborasi dengan Bulog. Bulog menyimpulkan kerjasama dengan kita, kita jual ke kalangan ASN, dan alhamdulillah ini menapaskan sambutan yang sangat baik. Dan kualitas beras yang disimpusikan juga bagus dengan harga yang lebih. Sementara itu, untuk ketersediaan beras menghadapi musim kemarau, Bulog mengklaim cukup hingga awal tahun nanti. Dan saat ini ada 7.000 ton beras di gudang Bulog. Ada di pengelolaan yang Bulog, mudah-mudahan sepanjang pengamatan dan operasional yang kita menyebut, rasanya masih cukup.